Banyak cara yang bisa dilakukan untuk membangun dunia pendidikan. Salah satunya dengan memberi motivasi kepada para pelajar untuk maju dan berkembang meski terhimpit oleh banyak keterbatasan. Menjadi penerus bangsa, mereka harus dipersiapkan dengan baik agar mampu memberi kontribusi positif. Ramadhan yang menginspirasi menjadi tema safari yang dilakukan Partai Perindo. Menyambangi sejumlah pesantren di provinsi Banten, partai ini ingin ikut andil dalam dunia pendidikan dengan memberi motivasi kepada para santri. Di pondok pesantren Albayan, Lebak, Banten, Ketua Umum Partai Perindo Haritanus Sudibyo, mengajak para santri untuk tidak menyerah walau terhimpit banyak keterbatasan. Dengan semangat, kerja keras, dan kreativitas, cita-cita bisa terwujud. Melalui motivasi ini, harapannya para santri tergerak dan tekun menuntut ilmu yang bermanfaat. Kehadiran Pak Hari di berbagai pesantren kali ini juga memberikan banyak inspirasi kepada anak-anak muda agar mereka tidak lagi memandang bahwa keterbatasan dalam konteks ekonomi, dalam konteks apapun, itu bisa membelenggu masa depannya. Di pengunjung acara, dikelar pula buka kuasa bersama jajaran pengurus pusat dan wilayah Partai Perindo dengan pimpinan pondok pesantren Kiai Haji Eeng Nurhaini beserta para santri. Sebelumnya, Partai Perindo juga melakukan kunjungan ke pondok pesantren Bani Nawaiyah di Serang, Banten. HT beserta jajaran pengurus pusat dan wilayah sempat berdialog dengan pimpinan pondok pesantren Kiai Haji Siamum Nawawi. Di tempat ini, HT juga memberi motivasi kepada para santri. Partai Perindo memberikan bantuan Al-Quran dan dana pendidikan di dua pondok pesantren tersebut. Tujuannya untuk mendorong para santri, khususnya yang berprestasi, untuk melihat menimbai umum dan mempersiapkan masa depan dengan lebih baik. Dari Banten, Tim Liputan, MNC Media melaporkan.